Hai aku berapa hari pasir akan masuk di tahun 2020 ya ya Hai ayatnya Hai ya baru itu di masjid kebempat saya masih kebempat untuk bagaimana untuk 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 Jika dua orang daripada mau ditulis Pemintaan mereka iklan dari keputusan Jadi, jika dua orang daripada mau ditulis gini Pemintaan mereka iklan dari keputusan Di keputusan ini adalah atas keputusan Jadi, jika mempunyai kesempatan hanya satu orang Tidak ada berbicara yang mempunyai kesempatan Tapi, disebutkan kata-kata Jika dua orang, dua orang daripada Dua orang tidak mengatakan kata-kata Semisapun kepada Tuhan, tidak mengatakan penampukan Tidak ada di syurga semangat Dari kata-kata dan berkata-kata Tapi, kalau kita mau renung dan bersama-sama Tidak mau berlaku dan menulis Hai benarkah kemampuan hari ini salah jalan-jalan jalan-jalan kalau tidak menyebabkan kalau iya pasti ada banyak jalan-jalan hari ini di tahun baru di tahun baru ini hanya ini adalah tahun baru meningkatkan penggunaan dalam warga yang meningkatkan penggunaan dalam warga dan warga Nah kalau kita perhatikan lagi hitungan 45 menit kita akan masuk di tahun 2023 akan kita tinggalkan 2022 akan kita tinggalkan dan masuk di tahun 2023 selesai kita berpikir apa yang kita sudah apa yang akan kita lakukan ke depan kita sudah menyusun agenda atau ada harapan-harapan apa yang kita kerjakan di hari esok kita ada yang baik kita membutuhkan satu harapan-harapan yang baru kita simpan dalam pikiran kita rencana-rencana yang baru tapi kita harus mengevaluasi kembali sebelum kita menampak di hari baru di tahun yang baru mari kita mengevaluasi sebelum kita meninggalkan tahun 2022 kalau kita masuk di tahun yang baru mari kita mengevaluasi sejauh mana sejauh mana kita hidup di dalam kerukunan dalam rumah tangga kita lagi sejauh mana kita hidup di dalam kerukunan dalam rumah tangga nah kerukunan itu adalah sesuatu keinginan setiap orang terlebih itulah kehendak Tuhan supaya setiap keluarga itu harus hidup di dalam kerukunan yang lagi bahwa semua orang pasti menginginkan namanya keluarga yang hidup dan dipenuhi dengan apa dipenuhi dengan suka-suka dipenuhi dengan sedaman secara dipenuhi dengan ketenangan itu yang dibutuhkan ya mungkin selama kita tahun 2022 banyak hal-hal yang mengecewakan sakit hati, kiri hati, kebencian dan lain sebagainya sehingga kita tidak ada satu ketenangan tidak satu ketentrama, tidak satu damai sejahtera mengapa bisa terjadi seperti itu? karena mungkin kerukunan itu sudah mulai runtuh bahkan mungkin sudah runtuh sehingga kita tidak mengalami hal-hal yang hidup nah keluarga yang rukun apabila hubungan di kelab keluarga itu baik sebagai suami istri hubungan antara orang tua dan anak kalau begitu dekat dan begitu kompak bersatu atau sepakat hati dikatakan hal-hal maka terjadilah sesuatu hal yang luar biasa pasti tercipta namanya keruk tercipta namanya damai sejahtera ketenangan dalam rumah tangga itu mengapa? karena ada begitu dekat anak dengan orang tua dekat orang tua dengan anaknya dekat anak-anak dengan orang tua pun dekat demikian juga sesama anak-anak sangat dekat dimulai dari suami istri memiliki hubungan yang dekat hubungan yang kompak bila keluarga rukun rumah akan menjadi tempat yang paling nyaman di dunia ini sekali lagi kalau ada kerukunan dalam rumah tangga maka rumah itu adalah tempat yang paling aman tidak ada yang lain bukan di mall bahkan mungkin dikatakan lebih aman dibandingkan di dalam gereja karena rumah di rumah itu ada ayah ada ibu ada anak-anak jadi tidak ada yang lain kalau misalnya kita sudah tidak nyaman di rumah kita masing-masing atau kita tidak merindukan rumah berarti ada sesuatu di dalam hati kita yang belum beres tapi kalau kita merindukan untuk di rumah kita itu berarti ada sesuatu ketentraman dalam hati kita nah kalau kita perhatikan bersama-sama Daud mengungkapkan suatu kebenaran bahwa rumah tangga atau keluarga yang hidup di dalam kerukunan akan menjadi tujuan Tuhan untuk mencurahkan apa mencurahkan berkatnya mengapa keluarga itu harus rukun karena dengan rukun Tuhan akan mencurahkan berkatnya ke sana maka dikatakan lemah semur 133 ayat 1 dan 3 berkata demikian sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun diam bersama dengan rukun sebab kesanalah Tuhan untuk apa kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya jadi bukan saja berkat keselamatan tapi berkat yang kita butuhkan untuk mempertahankan hidup kesanalah Tuhan akan mencurahkan kalau dalam rumah tangga itu ada kerukunan ada kesehatian ada ketenangan maka Tuhan yang berjanji dengan apa yang dikatakan Daud itu kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya tidak perlu kita harus berdua berdua minta berkat 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 tapi kalau kita memelihara kerukunan dalam rumah tangga tanpa kita masing-masing tanpa kita minta pun Tuhan akan memberikan Tuhan yang lebih tahu apapun Tuhan kita rumah tangga atau keluarga yang rukun itu tidak tercipta karena hanya hasil doa atau tercipta dengan sendirinya tetapi ada sesuatu yang harus kita usahakan perlu kita usahakan perlu kita pupuk perlu kita bina dari hari ke hari nah bagaimana caranya supaya bisa dilakukan kerukunan itu atau bagaimana membangun kerukunan di dalam rumah tangga dalam sebuah keluarga saya hanya menyampaikan dua hal saja dan ini kita juga belajar untuk melakukan dalam rumah tangga kami yang pertama itu adalah kita harus mediakan waktu untuk bersama ini yang pertama bagaimana menciptakan membangun hubungan dalam keluarga itu ciptakanlah suatu waktu untuk bersama seberapa lama kita waktu bersama-sama kita tidak tahu kalau kita masih hidup sampai hari ini dan masuk ke tahun 2023 berarti itu suatu muncul yang luar biasa berapa lama lagi kita bersama dengan istri kita berapa lama lagi kita bersama dengan suami kita berapa lama lagi kita akan bersama dengan anak-anak kita tidak yang tahu semua dalam rahasia Tuhan tapi masih kita bersama-sama tentu kita ciptakan suatu kebersamaan dalam rumah tangga ini penting sekali jadi kalau mengatakan hal yang pertama ini butuhkan namanya kebersamaan yaitu membangun mesbah keluarga itu yang pertama itu ditunjukkan kebersamaan membangun mesbah keluarga ataupun melakukan satu-satu bersama ini adalah suatu momen yang baik karena untuk si Uwista untuk saling mengorek di satu sama lain itu adalah hal yang momen yang baik pada saat adalah berumah tangga itu atau berkekuat disitu akan hati tenang mengapa? karena kita menghadirkan Tuhan menghadirkan firman menghadirkan roh kudus sehingga kita bisa saling koreksi satu sama lain penting kebersamaan ya mari kita evaluasi kembali sejauh mana kebersamaan kita dalam doa dalam rumah tangga selama ini pernahkah kita berdoa bersama-sama pernahkah kita bersatu bersama-sama pernahkah kita bersekutu bersama nah ini yang menjadi suatu keguran atau mengingatkan kita kembali itu kebersamaan yang harus kita lakukan itu namanya dikatakan sepakat jadi saat kita membangun kebersamaan melalui mesin doa dalam keluarga melalui persekutu dalam keluarga maka Tuhan pasti hadir melawat kita melawat keluarga maka dikatakan di ayat 20 dari pembacaan kita Mas Mersara 173 dikatakan sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku dalam namaku disitu aku ada di tengah-tengah mereka maksudnya di kitab Yohanes ya nah di Matius 18 ayat 20 Matius 18 ayat yang ke 20 berkata demikian saya baca sekali lagi karena ini penting buat kita sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul berarti bersekutu dalam nama Yesus disitu aku ada di tengah-tengah mereka jadi kalau kita membangun mesin doa dalam keluarga Allah hadir disitu Yesus hadir disitu Tuhan hadir disitu untuk siap dia mengangkat tangannya kepada kita memberkati kita kita mengangkat tangan maka Tuhan turun tangan nah kita juga dapat menyediakan waktu bersama bukan saja pada saat mesin doa satu dalam keluarga tetapi juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan tertentu kadangkala kita menjadi suatu awam atau suatu hal yang risih mungkin atau suatu yang awam mungkin suatu yang apa ya kalau dikatakan rasanya rasanya kita perlu melakukan kebersamaan misalnya tapi yang pertama diciptakan Tuhan itu adalah keluarga itu keluarga Adam dan Noah bukan gereja keluarga itu adalah gereja kecil jadi kita praktika bersama-sama dimana ada gereja kecil maka disitu harus ditempatkan namanya mempraktikan kasih itu kasih itu dapat dinyatakan dengan apa? saling penulis satu sama lain saling memperhatikan satu sama lain saling menghargai satu sama lain saling menghormati satu sama lain saling menolong satu sama lain jadi semuanya saling nah kalau ini kita lakukan hebat dan luar biasa maka keluarga kita putar-putar terlalu besar dan hebat dan pokok dan menjadi contoh yang lain maka dikatakan dalam hati setuju ayat 12 adalah kata demikian segala sesuatu yang saya mau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu perbuatlah demikian juga kepada mereka bapak anak dan ruput tiga pribadi ala dalam kebekalan itu tidak pernah terpisah itu selalu ruput itu bukan satu kebetulan tetapi itu memang juga satu contoh bagi kita kalau Tuhan mengasihi kita sampai hari ini maka kita pun harus memperhatikan kasih itu mengapa kita mengasihi pertama karena Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita karena Tuhan sudah peduli dengan kita karena Tuhan sudah memberkati kita luar biasa Tuhan buat kita menjadi berharga seharusnya itu juga kita praktekan yang kita lakukan kepada sesuatu kasih itu juga harus kasih memberi nah ini mungkin sudah sering kita sudah kita dengar lebih berbahagia mereka yang memberi daripada yang menerima kita sudah menerima dengan itu itu dikatakan di kisah ratur siapa yang berbahagia siapa yang berbahagia mereka yang berbahagia yang berbahagia mereka yang memberi bukan yang menerima kalau mahal memberi itu tidak berarti hal besar tapi bagaimana hati kita punya sikap untuk memberi orang yang kaya itu adalah orang yang memberi bukan orang yang menyimpan orang yang menyimpan itu adalah orang yang miskin tapi kalau orang menyalurkan semakin disalurkan semakin disalurkan semakin disalurkan tidak pernah akhirnya itu berhenti maka terus diberkati-berkati Tuhan itu Hilmatul Bakatologi seperti katakan di Korintus orang siapa yang menabur tidak akan menuai kalau orang akan menuai apa yang ditabur luar biasa jadi jika kita mau dikasihi kita pun harus belajar mengasihi jangan hanya mau dikasihi dengan hanya untuk diberi kita pun belajar untuk memberi kalau kita mau diperhatikan kita juga harus memperhatikan kalau kita mau dihormati kita juga harus menghormati kalau kita menghargai kita juga harus minta dihargai kita pun harus menghargai selalu dimulai dari kita jika kita mau dikasihi kita pun harus belajar mengasihi kalau kita tidak mau disepelekan jangan kita juga menyepelekan orang lain apapun itu oleh karena itu nasihat dari Paulus saya katakan dalam Galatina 2 Galatina 2 berkata demikian bertolong tolonglah menanggung bebanmu demikianlah kamu menuhi hukum Kristus di dalam rumah tangga itu beban bukan hanya beban suami bukan hanya beban istri tapi itu beban satu keluarga itu selama itu masih ada satu tengah keluarga saya tidak pernah menanggung beban saya sendiri kalau orang tidak bersalah masalah tapi Kristus pun menanggungi ketika Kristus ada beban yang mana tata dia beban jadi kita merasa beban semua jadi saya mengatakan itu beban saya tidak pernah mengatakan itu tugasmu itu bebanmu tapi ini beban kita bersama kita bawa kepada Tuhan maka Tuhan akan buka jalan itu penting sekali kalau kita menurunkan itu bebanmu itu tugasmu untuk selesaikan saja sendiri dan kita dalam rumah tangga seperti itu jadi beban itu kalau kita tanggung bersama maka ringan kalau sudah ringan maka kita bisa selesaikan dan kadang-kadang kita salah di dalam hal memperhatikan dirumat Tuhan seolah-olah hanya suami lah yang bertanggung jawab dalam rumah tangga tidak ketika dipersatukan oleh Tuhan apapun untuk persoalan rumah tangga adalah persoalan bertanggung itu hukum itu dan dikatakan betul tolonglah kamu menanggung perubahanmu tapi harus menerima tolong satu sama lain satu penutup dalam nirman Tuhan Matius 12 ada beli yang berkata demikian rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan yang lagi rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan berkat Tuhan pun akan menjauh kalau kita palasi tahun 2022 atau mungkin tahun 2021 jadinya berkat Tuhan itu kok susah banget kok sulit banget seperti jauh banget itu bukan salahnya Tuhan karena pernah kita memprotes Tuhan atau mengatakan kepada Tuhan itu tidak adil orang yang tidak berdoa kalau diberikan orang yang jatuh lagi diberikan kita evaluasi kepada diri kita sendiri Tuhan selalu siap untuk memberkati kita tetapi ada payung hitam dalam kehidupan kita hujan sudah dicurahkan tapi kita pakai payung sehingga kita tidak bahas artinya apa? Tuhan sudah mencurahkan berdua dalam kehidupan kita payung hitam itu kekecewaan kebencian kepahitan masih ada dalam hati kita bagaimana bisa berkat Tuhan terkira dalam rumah tangga itu kita harus buang payung itu jauh-jauh kita lepaskan jangan gunakan lagi tuh di tahun 2023 amin kalau kita mau diberkati oleh Tuhan lepaskan payung itu buang payung itu jauh-jauh maka berkat Tuhan itu bukan lagi jauh tapi berkat Tuhan itu akan menjadi dekat diri jadinya di Matius 1225 rumah tangga yang terpercetan tidak dapat bertahan tapi rumah tangga yang dimana disana sehati dimana disana sepakat rukun maka berkat Tuhan dikira kalau diberkati Tuhan gak? kalau diberkati tahun 2023 lebih dari 2022 mari kita beli harap hidup ke rumah tangga hanya dua kita akan kebersamaan yang kedua praktekan amin 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 baik nah mari kita praktekan rumah ini jadi kita bukannya untuk pembinaan yang baik tapi juga harus menjadi pelaku yang baik dengan kekuatan rumah tangga ya selagi kita mengikuti setelah kekurangan siapapun itu ya kalau kita setiap manusia itu hanya melihat kekurangan tapi merupakan hal-hal hal-hal yang pertama ini juga yang baik untuk manusia tetapi kita bukan orang dunia yang membangun kematinya dan perhatikan perhatikan untuk baik kematian perhatikan 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 dan Terima kasih.